Bagaimana saya rasanya terlahir nonton dari keluarga kaya raya? Aku lelah karena terlahir dari keluarga miskin. Tidak punya apa-apa, dan semuanya kekurangan. Mau makan susah, mau jajan susah. Apalagi beli ini, itu haduh sulit sekali. Mau itu semua karena aku unit tinggalkan oleh bapak dan ibu. Jadilah aku hanya tinggal sendiri, dan diasuh oleh nenek. Nenek yang sudah tua, dan kesusahan berjalan, selalu charge bekerja tiap harinya di pasar menjual kue serabi. Tapi ya, begitulah, namanya jualan tidak selalu ramai. Meskipun kue serabi nenek terkenal, legend, dan enak. Tapi intinya aku merasa kesal, karena aku menjadi anak miskin. Padahal di luar sana, teman-teman aku sangat berkecukupan. Adi aku misal kes kepada nenek, karena menganggap. Neneklah alasan, aku menjadi sial seperti sekarang ini. Oh, ini dia nenek datang. Aduh, nek, udah deh, stop, gak usah. Jalan ke aku. Jalan lambat aja kok. Pusing aku tuh ngeliat nenek jalan. Udah bongkok lambat kayak siput lagi. Eh, iya, cahaya, maafin nenek ya. Nenek lelah hari ini panas sekali. Halah tiap hari juga. Memang nenek, jalannya lama begitu kok. Gak usah bilang capek. Udah deh, gak usah banyak ngomong. Kenapa nenek datangin aku? Iya, nenek mau tanya saja ke kamu. Sudah makan belum? Cahaya cantiknya nenek. Belumlah lihat saja mana ada makanan. Yaudah nak cahaya kamu mau makan apa. Biar nanti nenek belikan. Tapi kalau kamu mau, makan tempe dan tahu saja gimana. Nak cahaya. Soalnya di dapur kan ada. Tinggal nenek hangatkan. Nek, tempe, dan tahu. Nenek bilang, Lihat, setiap hari makanannya selalu aja itu. Cahaya tuh mau kayak teman-teman. Cahaya. Makanannya setiap hari. Enak dan mahal tahu. Bukan makanan dari nenek. Yang cuma tahu tempe. Kalau gak kue serabi, ibo sen banget tahu aku, Nek. Yaudah, cahaya sayang. Kamu mau makan apa? Biar nanti nenek belikan untuk kamu, ya, Ndok. Aduh, nenek ngomong batuknya ditutup, dong. Gimana kalau nanti penyakit nenek nular ke cahaya? Iya, Ndok nenek minta maaf ya soalnya. Akhir-akhir ini badan nenek rasanya gak enak. Dari kemarin juga gak tahu kenapa, tapi batuknya gak bisa berhenti ini, cahaya. Ih, yaudah gak usah banyak ngeluh deh. Lagian. Batuk begitu, ma. Nanti juga sembuh sendiri. Sekarang yang pasti. Dan lebih penting itu. Cahaya yang lagi lapar ini. Bukan batuk nenek. Eh, iya, maaf. Nah, nenek jadi cerita begini, haha. Ya sudah, cahaya. Nenek belikan makanan, ya. Nenek akan belikan di Wartek dengan lauk tiga macam. Seperti yang cahaya suka. Kamu tunggu, ya. Iya, iya, buruan deh. Sama beliin buat cahaya. Gak usah pakai lama, ya. Cahaya udah lapar ini. Iya, iya, cahaya. Sayang, kamu tunggu, ya. Haduh, akhirnya pergi juga tuh. Nenek, lama banget jalannya. Lagian, mana berisik? Kenapa ya aku bisa dapat nenek yang begitu? Gak bisa ngertiin aku. Mana miskin lagi, ih. Udahlah, sekarang aku main handphone aja. Biar nena bisa lupain hal yang bikin aku kesel barusan. Ya ampun, selalu keluar lagi. Stargirl bertiga ini. Kapan ya kira-kira aku bisa masuk ke grup hits mereka? Menjadi orang cantik dan selalu tersorot kemeram. Lagi-lagi aku kesal. Ingat kalau aku miskin. Kan yang bisa masuk grup itu, hanya orang kalangan atas. Dasar nenek mudanya ngapain sih sampai tua. Jadi miskin begini, nyusahin aku banget deh. Mari teman-teman aku perkenalkan. Siapa grup Stargirl? Dan kenapa semua orang termasuk aku ingin masuk ke sana? Ini dia. Aku persembahkan. Stargirl! Hai everyone, aku Florin. Wanita cantik bagai bunga yang bermekaran di taman. Kalau kalian mau dekat denganku, pastikan setara ya. Jika tidak, jangan berani-berani datang ke hadapanku. Hai 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 semuanya aku, Juliet. Apa kamu mau menjadi Romeo? Halo teman-teman aku anggap, benar malaikat kecil yang lucu, cantik, mengemaskan dan baik seperti peri di cerita dongeng. Ya seperti maitulah Stargirl benar-benar menyala. Dan seperti anak-anak sosialita yang hits. Sudahlah aku gak mau main handphone lagi. Melihat mereka malah membuat aku makin iri. Jangankan masuk grup mereka. Ini handphone yang dot masih aku pakai saja. Sudah butut dan jelek. Kata nenek ini, handphone pemberian, Bapak. Saat aku SMP, karena aku dirasa sudah membutuhkannya. Tapi aku gak pernah ketemu ibu maupun bapak. Entahlah saat aku tanya ke nenek, kenapa handphonenya? Malah dititipkan ke nenek, bukan langsung ke aku. Nenek hanya menjawab, Bapakmu malun dok? Gak apa-apa ya? Yang penting pemberiannya sampai ke kamu. Dan ini sangat bermanfaat untuk membantu sekolah. Ya oke lah, aku gak peduli kalau orang tua aku mau ketemu sama aku atau enggak, tapi yang pasti. Sekarang aku sudah SMA, dan HP ini masih yang lama. Coba deh, nanti aku minta aja ke nenek. Atau, aku suruh nenek cari uang yang banyak untuk beli HP baru. Aduh, omong-omong mana ya? Ini nenek lama banget. Beliin aku nasi aja. Udah kaya setahun kemudian. Padahal warteng gak jauh lo dari sini. Ribet deh. Keburu lapar ini. Mana makanan cuma tahu tempe. Haduh, lama deh. Tapi baguslah diomongin langsung dateng. Nek udah berhenti. Eh iya. Nah cahaya maaf ya nenek lama kaki. Nenek udah gak kuat ini butuh istirahat. Tadi nenek di perjalanan ke warteg jalannya. Juga berhenti dulu sebentar soalnya ngos-ngosan. Kamu udah lapar ya sayang? Maafin nenek ya cahaya. Ayah iya, udah gak usah ngomong lagi. Nek! Berisik batuk terus. Udah sana pergi, cahaya mau makan. Makanannya sekalian aja. Taruh dapur terus. Siapin, piring, dan sendoknya Nek. Lalu nenek pergi. Cahaya gak mau pokoknya makan ada nenek. Ya kamu gak mau ya, Ndok makan sama nenek. Nanti nenek makan tahu dan tempenya. Lalu kamu makan. Makanan warteg ini cahaya. Lalu kita makan bareng di dapur ya sayang. Mau? Apa sih nenek? Apa sih nenek? Ya aku gak maulah. Pertama nenek, tuh batuk terus berisik. Kedua, nenek bau arang bakaran. Dan ketiga yang paling utama, aku tuh kesal. Kalau lihat muka nenek, bawaannya mau marah aja. Oh begitu ya Ndok. Maaf ya kalau nenek doat buat cahaya merasa tidak nyaman berada dekat nenek. Kalau begitu ini makanannya nenek taruh dapur, dan nenek siapin ya piring, serta sendoknya nanti. Iya, iya jangan pake lama. Cahaya mau. Langsung makan ini. Dari tadi nungguin tahu. Iya, iya Ndok tunggu ya sayang. Aduh dasar nenek-nenek. Udah tua batuk terus. Oh iya, aku jadi lupa mau minta handphone sama nenek. Besok deh, aku ngomong lagi. Awas aja, dia nggak beliin. Daah sekarang aku mau makan dulu aja. Malam Harinya Apa? Stargirl lagi ngadain main bareng Roblox. Beberapa hari lagi. Wah, aku harus segera minta dot handphone baru ini. Biar bisa main Roblox. HP ini bisa sih. Tapi kentang banget pasti. Lek ga mungkin kan aku main sama mereka. Tapi ngelak. Udah. Ah, aku minta ke nenek. Sekarang aja takut. Nanti lupa. Nenek! Nenek! Nenek lagi ngapain? Sini dulu, nek. Iya, Ndok sebentar. Dah sudah berhenti. Jalan begitu aja sejam. Eh, iya nak Cahaya ini nenek berhenti. Nenek lagi apa sih? Kok nggak langsung datang? Pas dari awal Cahaya manggil nenek. Iya, maaf ya. Nak, nenek sudah tidur tadi. Hari ini lelah sekali. Jadi nenek tidur cepat. Ada apa, Cahaya sayang? Kamu membutuhkan nenek? Kamu lapar atau ada sakit badannya? Coba bilang. Enggak. Bukan itu semua. Tapi Cahaya emang. Mau minta sesuatu sih. Ini buru-buru banget. Iya, ada apa Cahaya sayang? Cahaya mau minta handphone, nek. Apa? Nenek nggak salah dengar? Handphone sayang. Iya, nek, betul. Nggak salah dengar. Aku butuh banget handphone ini. Cahaya setahu nenek harga handphone sekarang. Tak bisa berjuta-juta ya, nak. Nenek nggak punya uang sebanyak itu. Memang kamu untuk apa, nak? Kebutuhan sekolah? Um, iya, nek. Aku untuk sekolah lah. Lihat deh teman-teman aku HP-nya canggih. Udah beda banget sama HP aku ini. Udah butut. Jelek banget. Dan model lama. Aku tuh mau handphone keluaran terbaru, nek. Kalau bisa sih iPhone, ya. Pokoknya gitu deh. Oh, begitu ya, Cahaya. Untuk sekolah kamu, dia sudah kalau gitu maaf ya kamu jadi. Masih pakai handphone yang lama itu. Nak, mungkin untuk sementara karena kamu buru-buru, nenek sewa saja handphone untuk kamu ya, Cahaya. Nanti suatu hari nenek pasti akan belikan yang baru, agar kamu bisa pakai handphonenya lama. Aduh, masa handphonenya sewa sih? Tapi yaudahlah daripada nggak sama sekali kan? Juga nenek bilang, nanti akan beliin aku handphone baru. Jadi sementara aku nggak apa-apa deh. Ih, aku males sebenarnya ya. Nek pakai HP dok sewa-sewa begitu. Tapi aku lagi buru-buru. Terpaksa aku iain ini sekarang. Tapi pokoknya Cahaya. Maunya handphone baru. Nenek udah janji begitu. Jangan lupa, pokoknya... Iya, nak. Nenek mengerti Cahaya sayang. Sekarang kamu pakai yang sewa dulu ya. Lalu setelah itu nenek akan belikan handphone baru. Ya sudah. Sana deh. Nenek pergi. Nanti pokoknya. Handphone sewa itu. Taruh aja di ruang tengah. Nanti Cahaya langsung pakai. Jangan ke kamar Cahaya lho. Malah soalnya ini. Nenek bau banget asap. Terus juga batuk. Terus, ih, sebelaku. Iya, Cahaya. Kalau begitu nenek langsung tidur ya. Besok-besok kalau nenek dapat langsung... Nenek taruh di meja. Kamu yang sabar ya, sayangku. Nenek akan usahakan secepatnya. Haduh lenyap juga dari pandangan aku. Masalah satu, selesai gak apa-apalah. Handphone sewa. Mereka juga gak akan tahu itu punya orang kan. Udah, ah, aku ngantuk sekarang mau tidur dulu. Beberapa hari kemudian. Wah, hari ini. Hari di mana aku bisa main bareng dengan Stargirl. Sekarang aku mau cek dulu. Udah, ada belum handphonenya. Awas aja itu nenek. Nenek kalau handphonenya belum ada. Gak becus kerjaannya. Kalau gak ada, aku akan marah banget. Soalnya bisa main sama Stargirl ini hanya setahun sekali. Jadi ini kesempatan langka. Dan aku gak mau menyanyiakan. Cahaya pun mengecek ruang tengah tempat di mana. Nenek menjanjikan akan memberikan handphonenya. Wah, ternyata beneran ada dong. Dan kebetulan banget bisa iPhone. Akhirnya aku happy banget. Keinginan untuk main. Sama Stargirl. Sebentar lagi akan tercapai. Hahaha. Aku juga gak terlalu malu nanti. Mainnya karena. Aku kan pake iPhone. Hahaha. Bagus deh tuh nenek. Gak terlalu membebani hidup aku banget. Ada gunanya. Udah. Ah, sekarang aku mau ikut main ke grup mereka. Kebetulan juga udah dibuka open mabarnya. Aku harus cepet. Gimana guys? Udah ready? Udah dong ready nih gue. Semoga aja nanti. Gak ada orang-orang nyebelin. Dan rencana kita berjalan lancar. Wah, kalau sampai ada orang nyebelin sih. Gue gak akan tinggal diem guys. Habis sama gue. Hahaha. Iya sih lo kan gak main-main kalau. Udah kesal sama orang bisa babak belur. Wah, bukan babak belur lagi. Mungkin bakal lewat. Iya dong. Gue mah gak main-main. Lihat aja. Selama ini ada gak yang berani senggol gue? Iya gak ada sih yang beranikan keluarga lo juga. Polisi semua terus ada juga anggota politik. Nah itu dia yaudah. Ayo sekarang kita mulai orang pertama. Korban pertama sih lebih tepatnya ya. Yoi korban pertama. Hahaha. Ini dia orangnya. Halo cantik perkenalkan diri coba. Ah hai semuanya. Akhirnya. Aku gak nyangka. Beneran bisa ketemu kalian. Walaupun di game. Aku tuh udah lama banget suka kalian guys. Satu-satunya grup selebgram paling favorit. Dan aku ngikutin. Dari awal kalian berdiri. Sampai kalian sudah sebesar ini sekarang. Iya iya cukup. Sekarang langsung aja sebutin nama lu sispa. Oh iya maaf. Aku lupa saking excited banget. Nama aku Cahaya. Salam kenal ya semua. Oh iya oke Cahaya. Lo udah kenallah ya siapa kita. JT gak perlu lagi repot-repot kenalin nama. Iya iya tentu dong. Aku udah kenal kalian. Jadi lo nifans banget nih sama kita. Cahaya. Iya dong. Aku ngefans banget. Ini aku sampe coba berusaha keras banget. Untuk bisa mabar. Kalau begitu lo akan nurutin semuamu kita Kak. Iya iya Angel. Aku akan nurutin apapun kok untuk kalian. Ya bagus lah kalau begitu. Sekarang kita kasih kesempatan dulu. Untuk lo main sama kita. Biar lo makin happy lalu step selanjutnya. Step selanjutnya. Apa itu? Tenang aja nanti juga lo akan tau kok. Oh oke kalau begitu guys. Mereka semua pun kemudian bermain bersama. Hingga waktupun berlalu begitu saja. Ya ampun akhirnya selesai nih. Iya seru banget guys. Terima kasih. Ya sudah. Mau meluangkan waktunya untuk bisa main. Aku senang banget bisa main sama kalian. Mimpi aku berasa jadi kenyataan. Hehehe. Anyway handphone lo apa ya Cahaya. Akhirnya ditanya juga. Aku bisa sombong. Dan gak malu mengatakannya. Hehehe. Eh anu guys. Aku pakai iPhone 13 Pro. Pung bagus lah. Tapi lo tau gak Cahaya? Barusan kita udah buang waktu buat lo. Sedangkan kita ini artos yang sibuk banget. Jadi barusan itu gak gratis ya. Lo harus bayar. Apa? Maksud kamu? Aku bayar karena udah mabar sama kalian. Iya lo harus bayar. Keliatannya juga lo mampu. Ada tuh HP lo pakai iPhone 13 kan? Jadi mana? Eh tapi kalian kan gak bilang ini harus bayar. Di poster juga. Hanya siapa yang mau mabar. Tidak ada kata. Harus bayar sepeserpun. Ada bacaan syarat dan ketentuan berlaku. Udah deh pokoknya bayar karena lo udah. Buang-buang waktu kita. Cepat. Iya katanya lo akan ngelakuin apapun. Yang kita mautkan. Jadi buruan deh. Eh kalian gila ya nipu fans begini. Aku gak mau. Malah yang ada aku akan viralin Stargirl Group seperti apa. Mata pancing dia ngelawan. Tenang guys. Gue akan coba lacak dia dan gue akan langsung habisin sebelum dia viralin. Tunggu aja. Hidup dia gak akan lama lagi. Ya ampun kok bisa gelas jatuh gini ya. Aduh Nek ada apa sih. Kok ramai banget di dapur. Eh maaf Cahaya. Nenek ganggu kamu belajar ya. Iya. Nenek lagi ngapain sih kok. Bukan jualan aja di pasar. Malah di rumah. Iya badan Nenek sakit sekali. Cahaya perasaan Nenek juga lagi gak enak. Makanya Nenek mau jagain kamu aja. Kamu gak kenapa-kenapa kan sayang. Ih emang aku anak kecil apa dijagain begitu. Di mata Nenek sampai kapanpun kamu. Selalu anak kecil Cahaya sayang. Ah terserah deh. Nenek mau ngomong apa juga. Aku mau keluar nih sumpik banget di sini. Aku juga lagi gak mood. Jadi mau jalan-jalan. Keluar. Hirup udara segar. Tuh handphone sewaan aku taruh meja. Loh? Mau kemana Ndok? Sudah malam begini. Besok saja lagi ya kalau mau keluar. Nenek juga. Ada sesuatu yang mau diomongkan ke Cahaya. Aduh. Nek daripada Nenek. Ngomong mending urusin batuknya. Udah ya. Cahaya males ini mau keluar rumah sekarang Nek. Ya ampun Ndok tapi. Nek. Udah lah. Ini kan urusan Cahaya. Cahaya sudah besar. Bisa urus diri sendiri. Bisa ngasih Nenek gak usah ikut campur. Dan membuat dua Cahaya semakin benci sama Nenek. Cukup ya. Buat Cahaya malu selama ini. Karena terlahir miskin. Sekarang Cahaya mau keluar sebentar. Malah Nenek tahan. Udah lah Nek. Urus diri sendiri aja. Cahaya benci pokoknya. Ya udah Cahaya. Sayang Nenek tunggu ya. Pokoknya. Nenek sayang Cahaya sampai akhir hayat Nenek. Cahaya jangan pernah lupain Nenek. Maaf. Membuat Cahaya berada di keadaan seperti ini ya. Ngomong apa sih Nek. Udah ah Cahaya pergi. Ya ampun buruk sekali hari ini. Ternyata Stargirl. Mau nipu aku. Dan berujung aku marahin Nenek. Padahal Nenek gak salah apa-apa. Tapi yaudahlah. Lagian aku gak mut. Malah gak boleh keluar rumah. Pakai segala bilang. Perasaannya gak enak lagi. Lihat nih sekarang. Gak ada apa-apa kan? Aku dimana? Kenapa semuanya putih? Apa aku sudah di alam lain? Cahaya. Kamu sudah sadar. Tenang. Kamu ada di rumah sakit sekarang. Kamu sudah koma satu minggu. Tapi tubuhmu. Sudah sepenuhnya sehat. Dan dapat digunakan. Kamu hanya perlu banyak gerak untuk membiasakannya. Karena otot-otot kamu akan kaku setelah tidak digerakkan selama itu. Ah begitu. Ya jadi aku masih hidup. Baik dokter. Terima kasih informasinya. Kalau begitu Nenek dimana ya dok? Dokter. Kok diam saja sih? Nenek saya mana ya? Ini yang urus semua administrasi pasti Nenek kan? Iya betul. Tapi Nenek kamu sudah pergi. Tapi sebelumnya sudah menitipkan sesuatu. Sebentar ya saya ambilkan dahulu. Titipan dari Nenek kamu. Cahaya. Iya baik dokter. Terima kasih ya. Aduh nenek cucunya lagi begini. Malah pergi menurut dan palingan jualan serabi tuh. Bukannya urus aku dulu. Gimana sih Nenek? Aku bangun dulu deh. Kok pegel ya badan aku? Bukanku. Nah gini mendingan deh. Ini dia cahaya dari Nenek. Aduh maaf ya dok Nenek. Gak ngerti handphone. Jadi masih suka kirim surat gini? Kalau titip pesan. Malu-maluin aja tuh Nenek kirim surat. Udah kamu baca aja. Saya pergi dulu. Ini surat apa sih? Aku baca dulu deh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini maksudnya apa? Nenek kemana? Nenek? Nenek? Nenek gak boleh tinggalin. Cahaya. Cahaya gak bisa hidup tanpa Nenek. Nenek. Maafin Cahaya. Cahaya nyesel jahat sama Nenek. Cahaya mohon pulang. Nek. Jangan tinggalin Cahaya sendiri. Cahaya gak apa-apa. Dengan bau dan batuk Nenek. Jadi tolong kembali Nek. Cahaya. Terima kasih telah menonton!